Mahkamah Konstitusi akan segera mengumumkan hasil putusan uji materi mengenai sistem pemilu serentak 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam waktu dekat. Ditemui usai peringatan dari layar Pancasila di kawasan Monas, Jakarta, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan perkara sistem pemilu 2024 menggunakan proporsional terbuka atau tertutup. akan diputuskan dalam waktu dekat. Hal tersebut sekaligus membantah pernyataan mantan Wamen Kumham, Deni Indrayana, yang menyatakan MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup dengan hanya memilih tanda gambar partai politik. Perkara itu belum diputus, belum dipusahawarkan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat permusawaratan hakim untuk melentukan apa putusannya. Ya tunggu saja nanti. Kan investigasi apa, seorang kebocoran? Itu saya bilang, apa yang bocoran belum putus. Targetnya apa untuk nanti putusannya berlaku? Kan kemarin sudah masuk ke bulan, ada targetnya sendiri? Ya insya Allah dalam waktu dekat. Oke? Bulan Juni ini kali ini Pak? Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Jukuti saja. Pakar hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai, dengan kondisi partai saat ini lebih baik menggunakan sistem proporsional terbuka. Selain itu, menurut Bivitri, sistem pemilihan bukan ranah dari makamah konstitusi untuk dapat memutuskan. Partainya ini masih bocor sekali, jadi kalau misalnya kita pilihnya partai, kita nanti nggak bisa menjamin siapa yang akan dikilih oleh partai dan kita sebagai pemilih kenal atau nggak. Sekarang kita kenal aja nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau tertutup. Nah, catatan saya yang kedua, menurut saya ini bukan wilayahnya MK. Menurut saya ini adalah wilayahnya pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Silahkan kita perdebatkan secara terbuka, melibatkan masyarakat di DPR. Jadi ruangannya bukan ruangan sidang rapatnya hakim yang cuma sembilan orang. Sebelumnya, sebanyak delapan fraksi di DPR RI kembali menyatakan sikap bersama, menolak sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.